Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Shinobu Koujo melawan Doma pada Ark Kastil Infinity. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 140, setelah para pemburu iblis terjebak di dalam Kastil Infinity, Shinobu yang sedang mencari jalan pun tiba-tiba mencium bau darah di ruangan di dekatnya. Dan saat Shinobu menghampirinya, dia langsung terkejut saat melihat banyak mayat wanita yang tergeletak serta satu orang iblis yang sedang memakan mayat-mayat tersebut. Dan saat iblis tersebut atau Doma sedang memakan tangan wanita, dia pun langsung menyadari keberadaan Shinobu yang masuk ke ruangannya. Dan menganggap kalau Shinobu adalah daging wanita segar yang dikirim oleh Nakime. Kemudian, pada chapter 141, Shin pun langsung memperlihatkan masa lalu Shinobu saat kematian kakaknya. Di sini, saat Shinobu menangis sambil memangku kakaknya yaitu Kanae yang sedang sekarat, kakaknya Kanae meminta Shinobu untuk tidak perlu menjadi pemburu iblis dan hidup seperti gadis normal lainnya. Karena Kanae tidak ingin Shinobu mengemban balas dendam kepada iblis kuat yang bahkan dapat membunuh dirinya. Tapi, Shinobu menolaknya dan bertanya seperti apa iblis yang telah melukai kakaknya tersebut agar dirinya bisa membalaskan dendamnya. Dan Kanae pun memberitahu kalau iblis tersebut memiliki ciri-ciri dengan noda darah di atas rambutnya, serta selalu tersenyum dan berbicara tenang dan ramah. Lalu, Shin pun kembali pada pertemuan Doma. Di pertemuan tersebut, Doma menyapa Shinobu dengan senyuman. Dan saat Shinobu menyadari perilaku dan ciri-ciri Doma, dia langsung menyadari kalau Doma adalah yang telah membunuh kakaknya. Dan di tengah sapaan tersebut, tiba-tiba di antar tumpukan mayat yang dibawa oleh Doma, seorang wanita pun terlihat masih hidup dan meminta tolong. Tapi, saat Doma akan membunuhnya, dengan cepat Shinobu langsung menolong wanita itu dengan sangat cepat. Sehingga membuat Doma terkejut kalau Shinobu terlihat cepat. Tapi sayangnya, setelah Shinobu menolong wanita tersebut, ternyata tubuh wanita itu sudah terpotong-potong oleh Doma saat Shinobu menolongnya. Sehingga membuat Shinobu terkejut. Dan pada saat itu, saat Shinobu mengingat perkataan kakaknya yang memberitahu kalau senjata yang digunakan iblis yang menyerangnya adalah sepasang kipas yang tajam, di sini Doma memperkenalkan dirinya kalau dia adalah pendiri suatu sekte yang membuat dirinya dan para pengikutnya bahagia dengan memakannya. Lalu Shinobu berdebat dengan Doma tentang kematian-kematian wanita yang dibunuhnya. Dan tentang apa yang seharusnya Doma lakukan adalah hal yang terpuji bagi sektenya. Untuk memakan mereka agar bisa hidup di dalam diri Doma selamanya. Tapi setelah pembicaraan itu, Shinobu pun merasa sangat kesal kepadanya. Dan dia dengan sangat emosinya memberitahu kalau hal-hal yang mengganggu dirinya juga adalah karena Doma telah membunuh kakaknya sambil menunjuk ke Haori yang dipakainya. Yang mana Haori tersebut adalah Haori milik kakaknya yang saat itu bertarung dengan Doma. Melihat hal itu, Doma pun langsung teringat kepada gadis pengguna nafas bunga yang dibunuhnya. Doma juga menjelaskan kalau pada saat itu dirinya tidak sempat memakan gadis yang dianggapnya manis dan imut karena matahari akan terbit. Dan saat sedang berbicara, Shinobu dengan cepat langsung menusuk mata Doma dengan dicirin racunnya. Tapi dengan santainya, Doma menyerang balik dengan teknik darah iblis esnya, sehingga memaksa Shinobu untuk mundur. Tapi saat Doma meregenerasikan matanya kembali, tiba-tiba kepalanya pun merasa kesakitan hingga memuntahkan darah. Dan saat Doma mengetahui penggunaan racun Shinobu saat di Gunung Rui tidak lebih kuat dari racun sekarang, Shinobu pun terkejut. Dan Doma menjelaskan lagi bahwa kata Muzan, iblis manapun bisa beradaptasi dengan campuran racun miliknya. Dan setelah menetralkan racunnya, Doma pun mulai mengetahui dan mendengar suara bagaimana Shinobu meracik racunnya pada nicirinya, yaitu saat menyarungkan pedangnya. Dan setelah mengetahui kalau Shinobu menggunakan serangan racun, Doma pun dengan antusiasnya merasa senang kalau dirinya akan diserang dengan racun. Dan kemudian Shinobu pun langsung kembali bersiap-siap untuk menyerang Doma lagi walaupun dirinya sudah menduga semua hal tersebut. Lalu, pada chapter 142, Shinobu pun langsung memperlihatkan masa lalu Doma saat dirinya masih kecil. Pada saat itu, Doma yang sudah menjadi pemimpin sekte di umurnya yang masih muda, karena matanya yang unik berwarna pelangi dan rambut yang berwarna putih, orang tuanya menganggap kalau Doma bisa mendengar suara dewa, walaupun sebenarnya dia tidak bisa dan tidak percaya dengan dewa. Dan karena hal itu, mereka pun kedua orang tuanya mendirikan sekte dengan Doma sebagai pemimpinnya, hingga membuat orang-orang menyembah dan berdoa kepadanya, walaupun Doma tidak peduli dan merasa kasihan kepada orang-orang bodoh yang menyembahnya. Lalu, karena Doma ingin membuat para pengikutnya bahagia, akhirnya Doma pun mengkoleksi puluhan tengkorak pengikutnya agar terus bersamanya. Kemudian, kembali ke pertarungan. Setelah Doma terkena tusukan nicirin racun yang kelima kalinya, Doma menganggap kalau racunnya masih belum mempan. Tapi, di sisi lain, Shinobu pun sudah terlihat kelelahan dan kedinginan akibat serangan darah iblis es milik Doma, dan dia merasa kalau kekuatan dan daya tahan iblis bulan atas sangat kuat. Lalu, Doma yang melihat Shinobu kelelahan dan kedinginan menganggap kalau paru-paru milik Shinobu mulai membeku karena jurus darah iblis miliknya. Karena Doma dapat merubah darah bekunya menjadi kabut es dan menyebarkannya dengan kipasnya untuk menyulitkan pernafasan Shinobu. Setelah itu, Shinobu langsung mencoba menyerang Doma kembali dengan racun di pedangnya yang banyak melalui serangan beruntun. Akan tetapi, setelah berhasil menyerang Doma dengan beberapa tusukan, Shinobu pun juga terluka karena terkena serangan balasan tiba-tiba dari Doma saat sedang menyerangnya tadi. Kemudian, setelah serangan itu, Doma pun menyayangkan serangan Shinobu karena seharusnya dia memenggal lehernya saja daripada meracuninya. Dan saat Doma sadar karena ketidakmampuan Shinobu dalam memenggal, Doma pun meledek Shinobu yang tidak bisa menebas lehernya dengan cepat karena tubuhnya yang kecil. Mendengar hal itu, Shinobu pun yang tertunduk terkejut dan merasa putus asa karena tubuhnya yang kecil hingga membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan saat merendung, tiba-tiba bayangan kakaknya pun muncul di hadapan Shinobu yang tertunduk dan memberikan motivasi kepada Shinobu untuk terus bertahan. Walaupun paru-paru kirinya sudah hancur dan dirinya kehilangan banyak darah. Setelah mendapatkan motivasi dari bayangan kakaknya untuk terus berjuang dan berkorban walaupun sudah berjanji kepada Kanao, semangat Shinobu pun kembali bangkit. Dan pada saat itu, Doma pun langsung menghampirinya untuk meminta maaf karena serangannya yang setengah-setengah sehingga membuat Shinobu tersiksa. Tapi saat dihampiri oleh Doma, Shinobu pun bangkit kembali dan membuat Doma berhenti menghampirinya. Dan pada saat itu, Doma pun juga terkejut karena walaupun beberapa tulang Shinobu sudah pada hancur, tapi dia masih bisa bertahan dan berdiri kembali. Dan karena Doma merasa kasihan melihat Shinobu tersiksa karena lukanya, dia pun meminta kepada Shinobu agar menyerah. Namun walaupun begitu, dengan teguh dia pun bersiap-siap untuk menyerang leher Doma dengan nicirin racunnya. Dan kemudian, dengan cepat Shinobu pun langsung menyerang Doma dengan tekniknya yang membuat jembatan yang dipijakinya hancur. Dan dapat menyerang dengan gerakan yang berubah-ubah dari segala arah, sehingga membuat Doma tidak bisa memprediksi serangannya. Dan pada saat itu, dengan seluruh kekuatannya yang ada, Shinobu pun langsung menusuk leher Doma dengan nicirinnya ke arah atap hingga menembus leher Doma dan menghancurkan atap. Setelah itu, pada chapter 143, Shin pun langsung memperlihatkan masa lalu Shinobu bersama keluarganya. Namun sayangnya, karena penyerangan iblis pada keluarganya Shinobu dan kakaknya Kanae, mereka pun kehilangan kedua orang tuanya. Dan kemudian, mereka berdua diselamatkan oleh Hashira Batu Giyome Himejima. Dan karena kejadian itu, Shinobu pun sadar bahwa kebahagiaannya itu sangat tipis. Dan setelah diselamatkan, Shinobu juga mengetahui kalau ada orang lain yang sama seperti dirinya. Karena itu, dirinya ingin menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang kehilangan kebahagiaannya. Setelah kejadian itu juga, Shinobu dan Kanae pun berjanji untuk mengalahkan iblis agar orang lain tidak senasib dengan mereka. Setelah Shinobu berhasil menusuk leher Doma dan meracuninya, Shinobu pun terjatuh. Dan masih saat terjatuh, saat melihat Doma yang kembali memulihkan diri dari racun Shinobu sambil tersenyum, Shinobu merasa marah karena racunnya tidak mempan kepada Doma. Dan dengan cepat Doma langsung menangkap Shinobu yang terjatuh dengan teknik darah iblisnya. Dan langsung memeluknya saat Doma masih berada di langit-langit atap. Saat memeluknya, Doma pun memuji Shinobu sambil menangis karena telah berjuang keras selama ini melawan dirinya. Lalu Doma bertanya untuk kata-kata terakhirnya Shinobu sebelum dia dimakan oleh Doma. Dan Shinobu pun menjawabnya dengan amarah, yaitu dengan mengutuk Doma untuk pergi ke neraka. Setelah itu, Kanao pun langsung muncul saat Shinobu menjatuhkan pedangnya. Sehingga membuat Kanao marah dan menyerang Doma. Tapi, Doma pun dapat menghindari serangannya itu. Dan saat Doma menyerap Shinobu ke dalam tubuhnya, Doma pun menyuruhnya untuk tidak menebasnya. Karena dirinya sedang menyerap Shinobu ke tubuhnya. Dan saat Kanao mengetahui hal itu, dia langsung merasa sangat marah. Dan akhirnya, Shinobu pun mati diserap oleh Doma. Sehingga menyisakan jepitan rambut kupu-kupu milik Shinobu bekas peninggalan kakaknya Kanae. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita pertarungan Shinobu melawan Doma, Iblis Bulan Atas Kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami kali ini.